Untuk buat pelanggan loyal, udah pasti balik lagi ke kualitas. Apalagi untuk bisnis yang start up, baru di rumah, nggak semua orang bisa produksi makanan yang berkualitas bagus, terus giliran udah jalan, mungkin orderan tinggi, belum tentu dia bisa keep up. Paling banyak di sini start up bagus, tapi pelan-pelan kualitasnya turun. Itu yang nomor satu banget harus dijaga, of course kualitas. Sama belum lagi, misalnya kita buat satu konsep bisnis A, tapi di sini kan semua orang, di sini semudah dan sesering itu orang buka bisnis makanan baru, jadi saingan udah pasti ada. Saya mau buat menu A, terus tiba-tiba nanti ada ratusan bisnis lain yang bikin menu-nya sama. Udah pasti kita harus inovasi terus-terusan, kita ada something yang baru di sini, harus inovasi lah. Gimana tuh supaya kita nggak mandek atau nggak stop berinovasi, apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Mungkin ada referensi-referensi yang bisa para pemula bisnis kuliner ini bisa tahu, supaya inovasi kita tuh jalan terus. Kalau cari inspirasi ya paling gampang dari makan ya. Makan sama research, mungkin bisa dilihat. Ya tergantung bisnisnya apa, misalnya yang satu itu home baker, dia suka jualan kue kering sama kue-kue di rumah. Terus mungkin menu-menunya yang dia buat, ya standar lah, yang di mana-mana juga ada. Terus dari situ kita bisa mikir, oke apa yang bisa bikin produk saya beda sama yang lain. Dan sejauh-jauhnya inovasi juga kita tetap harus mikirin, ini harus sustainable. Karena bisa aja kita nyitain satu trend yang, oke kita jual ini sama kue yang lain, tapi warna-warni udah, contoh gitu ya misal. Cuma ya at one point orang juga bakal bosan kan, kalau udah tahu. Jadi it needs to be something new, something yang bisa sustain, yang orang bisa nikmatin terus-terusan gitu. Mungkin bisa mikir makanan apa yang saya bisa makan terus-terusan tanpa bosan. Nah terus kira-kira itu bisa ditambahin apa ya, biar bisa lebih spesial gitu. Misalnya apa tuh Chef Renata? Karena ini masuk juga ke pertanyaannya Ferry, kalau trend bisnis kuliner ini akan seperti apa di masa new normal ini, dan apa nih yang bisa sustainable setelah pandemi ini berakhir, supaya bisa jadi ide juga nih buat pemula atau teman-teman CNBC yang mau masuk ke bisnis kuliner? Kalau yang saya lihat sih sekarang hampir semua bisnis makanan, even yang tadinya profesional ya, yang profesional banget, makanan sekarang jauh lebih di persimpel actually. Karena misalnya restoran, mereka kan jual udah satu paket kan, sama ambien, sama service, sama semuanya. Jadi mungkin makanan yang sama, terus di-deliver ke rumah, itu nggak akan sama experience-nya sama kita makan di luar dengan seluruh, dengan everything yang mereka offer gitu di situ. Jadi sekarang lebih di persimpel dan lebih ke makanan family style yang cocok untuk ada di rumah, untuk satu keluarga gitu. Bisa dipikirin ya, kira-kira apa sih mungkin makanan yang sebelum-sebelumnya udah ada, tapi kemudian dimodifikasi lagi supaya lebih simple dan lebih terasa homie, karena kita lagi ada di rumah aja selama masa pandemi COVID. COVID-19 ini. Nah, Chef Renata, aku mau tanya lagi nih pendapatnya, Chef, kalau kita sudah selesai masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira prospek bisnis kuliner tuh akan seperti apa sih? Apakah masih menjanjikan? Karena kita ambil data juga dari statista, ada data pendapatan bisnis makanan dan minuman di Indonesia, ternyata cukup besar banget nih. Chef Renata dari tahun 2020 sampai 2025 itu, 2024 puncaknya bisa sampai 3.395 juta dolar. Nah, kalau dari Chef Renata sendiri, pendapatnya seperti apa? Apakah memang bisnis makanan dan minuman ini, meskipun pandemi ini udah selesai, kemudian masih tetap menjanjikan? Chef? Kalau buat saya, bisnis F&B akan selalu menjanjikan sih, sebenarnya udah pasti mungkin sistemnya banyak yang berubah. Sekarang, oke, New Normal udah, kita udah susah untuk jual satu paket, satu sama tempat, untuk kumpul-kumpul, rame-rame, untuk, ya tapi, selama orang makan ya, dan apalagi orang Indonesia suka makan kan, kita suka banget, ada hal-hal yang baru, yang aneh-aneh itu semuanya pasti mau coba gitu, jadi, buat saya sih emang gak akan mati.